begini Pak Ustadz bagaimana tanggapan Ustadz tentang seseorang yang mendahului kajian daripada sholat maksudnya mendahului kajian daripada sholat paham itu pertanyaannya cuman itu tafsir pertama ada tafsir lainnya ok kalau itu tafsirnya ngaji saja suka dengar ceramah juga tapi tak sembahyang murka Allah yang paling besar pada orang yang berilmu tahu tapi tak mahu laksanakan seperti pokok kayu yang tak berbuah buat semak jauhkan aku dari ilmu yang tak bermanfaat apa itu ilmu tak bermanfaat tak beramal mengaji tak mengaji tapi jangan lupa mengamalkan ilmu berilmu tak beramal musibah beramal tak berilmu batal berilmu beramal sempurna setelah beramal ikhlas mudah-mudahan kita termasuk berilmu beramal ikhlas jika ada laki-laki dalam keadaan junuh laki-laki dalam keadaan junuh kemudian dia memotong rambutnya sebelum mandi wajah potongnya rambut bagaimana hukumnya Pak Ustaz rambut yang dipotongnya itu pegangnya pas nanti dia mandi ikut mandi karena rambutnya itu bagian dari badan dia masih dalam keadaan sebesar kalau dia dalam keadaan junuh memotong kuku maka kuku yang dipotong untuk dipegang dibawanya mandi sama dia menurut mazhab syafiq bahkan perempuan yang rambutnya gubur pernah tak menengok emak-emak menggulung rambutnya disimpan di dalam laca menyimpan kuku untuk apa nih mak? nah diamlah kau padahal nanti waktu dia mandi dibawanya itu mandi kalau mazhab syafiq maka dibawanya itu mandi supaya suci tapi ini tapi jumpalah saya sama ulama di Al-Azhar Mesir namanya Syaf Syed Askar jumpa macam waktu kalian waktu macam kalian masih mahasiswa nampak saya Syed Askar dan dia weh anggota Majumah Mughus lembaga riset Al-Azhar datang saya Assalamualaikum Syed Askar Waalaikumsalam Assalamualaikum ada tradisi di kampung saya kalau ada perempuan yang baik rambutnya gubur kukunya patah semua dipegangnya lalu dibawanya mandi pada saat mandi besar apa kata Syed? kata dia rambut yang gugur dengan kuku yang putus itu macam sampah aja gak perlu dibawa mandi kalau gugur dan putus tapi sengaja dipotong dan sengaja dipotong maka sebaiknya perempuan yang dalam keadaan hadis besar laki-laki tidak memotong rambut dan tidak memotong gugur kalau sudah terjadi Pak Ustaz kemana kau kau cari rambut semua perempuan dia tidak akan datang yang diulang jelas kami dari mahasiswa manajemen dakwah satu bagaimana seorang ayah yang sholat jamaah di rumah karena ingin mendiri anaknya kalau di masjid takut mengganggu mendiri anak bisa sholat duha mendiri anak sholat duha berjamaah sholat duha mana boleh sholat duha berjamaah kalau sholat duha itu dibuat sekali-sekali berjamaah jaza boleh untuk mendiri anak sholat berjamaah istri sama anak-anak sholat berjamaah di rumah ada pun laki-laki yang balik berakal sholatnya di masjid laki-laki yang soleh sholat di masjid laki-laki sholat di rumah laki-laki sholat di rumah bagaimana dengan seorang yang mu'alab kemudian dia meninggal dunia terus keluarganya yang non muslim minta dimakamkan secara non muslim bagaimana hukumnya pak ustad itulah makanya kohani kohani udah boleh tonton videonya kohani mu'alab kohani baru jumpa saya kohani 2 seminggu yang lalu di Jakarta saya ini masuk islam pak ustad pasangan hidup tak setuju tahu masuk islam masuk islam lebih seratus sekian miliar saya tinggalkan pak ustad demi islam saya penasaran kenapalah kohani masuk islam saya tanya apa yang dilencari dalam islam apa jawab kohani semua agama ini Tuhannya nampak kecuali islam tak nampak Tuhan itulah yang buat saya menulis jadi suka saya tanya-tanya ada sesuatu yang tak ada dalam buku lalu kemudian setelah itu dia nelpon kawan dia pendeta masuk islam begitu juga asli dari keluarga bisnisman murid semua segala macam belum lagi terror-terror pas pilih kohani ini ustad somani saya tanya apalah yang kalian cari dalam islam apa yang kalian dapatkan sehingga meninggalkan dunia kata dia ada sesuatu yang tak kami temukan apa tuh ketenangan hati betul orang islam tuh hatinya tenang luar biasa itu maka banyak tertidur itu itu sangat tenang orang barat itu duitnya banyak mobilnya mewah tak bisa tidur sampai makan pil tidur orang kita ketidur di baswe sampai lewat gampang betul gitu kata kunci ketenangan jadi dia berjuang nyawa saya bertaruhkan jenazah ini musti itulah mengapa kalau orang bersahadat itu musti di masjid ketelah-telah berjalanan bisa saja bersahadat di luar bisa tapi kita akan istiharkan supaya kalau tidak mati kita semua baru kipaya memandikan mengkapan dan mensholat dan memakankan di pemakaman kalau sampai kita tidak pernah maka seluruh Islam jenazah ini berpendapatan ma'idun itulah supaya kita punya bukti saya kalau mengislamkan orang maka saya minta pernyataan matre 6000 dulu apakah kau masuk islam ini murni tanpa ada bapaknya ya mau tertahan dua orang diumumkan depan orang supaya apa mana tahu nanti keluarkannya menarik dia kita punya dahil hukum untuk memandikan mengkapankan mensholatkan dan menguburkan di pemakaman tau muslim kalau terjadi ini musti rame-rame yang sendirian yang biarkan saya mau tanya apakah orang yang etika kemudian batal wuduknya kemudian wuduk lagi dan masuk ke masjid apakah pahalanya tetap seperti orang yang sorak ya etika batal wuduk keluar masuk lagi kenapa karena batalnya wuduk disebabkan buang air besar buang air kecil buang angin termasuk darurat darurat yang tak terelakkan maka Allah memberikan dispensasi dia tetap sama seperti orang yang tak keluar karena begitulah islam ini ad-dinu yusrun agama islam ini mudah tapi jangan dipermudah mudah maka jangan berkecil hati kalau sudah batal wuduknya tetap dia berhuduk balik lagi setelah itu salat sunat islam berhuduk berhuduk nama saya zarfila abu rahman mahasiswa uwi membatalkan kuasa pasti sesuatu yang enak-enak kenapa muntah itu bisa membatalkan kuasa sebab yang kita tahu tak ada manfaat muntah saat berkuasa dari lambung naik ke atas tak yakin kita semuanya keluar ada setetes dua tetes masuk lagi ke dalam kemungkinan kemungkinan dalam islam dia tidak bisa dipegang sebagai suatu kebenaran makanya tespek tak bisa dijadikan dalil orang untuk menikah orang yang bercerai dia muslim menunggu tiga bulan iddah untuk meyakinkan dalam rahimnya ada anak atau tidak mohon maaf tiba-tiba ada alat tespek cukup dikencingnya langsung tahu bahwa tidak mengandung bolehkah dia menikah sebelum tiga bulan tak boleh kenapa karena ada kemungkinan maybe yes maybe no begitu juga dengan makanan sesuatu yang keluar tadi ini jadi bukan masalahnya enak tak enak jadi dipahami mahasiswa adik kita tadi bahwa kalau enak baru batal kalau tak enak tak batal ini bukan ceritanya enak tapi pertanyaan ini berisi kualitas bahwa ada kemungkinan kemungkinan maka di tinggalkan di tinggalkan dalam Islam di ajakkan tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu jangan jangan ada tinggalkan maka di Allah diganti yang lain diganti di hari yang lain saya pernah melihat video di youtube orang yang dianggap ustadz yang membuat videonya sendiri bertarung ilmu dengan dukun persis kayak dipilih-pilih apakah ada ilmu kayak yang dimiliki ustadz di video itu pak ustadz ustadznya udah dipanggil polis polis karena menipu dan dan menjelekkan citra Lampung seolah-olah di Lampung itu banyak begat nah ini dipanggil polis penipuan publik ada namanya karomah karomah itu pemberian Allah kalau kepada Nabi namanya mu'jizat kalau kepada wali namanya karomah kalau kepada orang biasa namanya ma'unah jadi kalau ada orang di Pekan Maru mengaku dapat karomah berarti dia wali wali murid atau wali kelas misalnya terjadi sesuatu dia pulang sholat tiba-tiba ada orang mau mukul dia dari belakang tiba-tiba orang tuh jatuh ma'unah pertolongan dari Allah tapi dia pun tak tahu ada pun dia bisa pelajari bisa dipraktikkannya maka itu adalah sihir kenapa bisa begini tepontal orangnya tuh pakai jin berkawan sama jin buka surat al-jinn 729 ya'udhuna biriyalin minal jinn ada sekelompok manusia meminta perlindungan jinn fazaduhum rohaka maka mereka semakin berhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan berkawan dengan jinn kami dipesankan dari datuk saya dulu sampai orang tua saya jangan kau berkawan sama jinn kalau ikut-ikut silat-silat-silat saja jangan dimasukkan jinn ke badan nanti susah kau mati sakratul maut dipukulkan orang pakai daun kelor tak mati-mati pukul ke batang kelor mati teman saya banyak yang main judi online teman-teman saya tahu kalau itu hukumnya haram tapi tetap dilakukan apa hukumnya saya membiarkan teman saya melakukan itu kawatan terkadang tak sanggup buat menegur mereka langsung diantara kamu melihat judi online faliwayir hubyadi ropaha dengan tangannya bapak anggota dewan buatkan payung hukumnya perda perbuk perundang-undang kalau tak punya tangan kekuasaan faliwayir hubyadi dengan lisa dengan lidah jangan kau main judi online tapi aku menang nih kutraktir kau makan rupanya dia melarang karena ada kepenting baliwayir hubyadi larang main lidah jangan lisa tak sanggup dengan lisa faliqalti dengan haji jangan sampai kau tak sanggup dengan lisa sharekan video sesuatu la yusikan na'ya wa'afallahu alaykum iqaban la ta'wurun nabi al-ma'ruf ajak orang buat baik walatan haun na'anil munkar larang orang buat munkar jahanku al-manjik online jahanku al-pacaran jahanku al-jahanku 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 alay fada yustajah rohman hemah kamu berdoa kalau tidak melakukan Amar Ma'ruf na'i iklim kepada Allah bukan pada hajinya tapi pada kunjung khayarumahkan umat yang terbaik dan huru nabi mahrum wa tanhau na'alim mungkak wa tu'minu na'billah amar ma'ruf nahi mungkak iman kepada Allah itu ciri keutaman Allah duit duit aku handphone handphone aku yang rugi aku yang untung aku apa masalah kau aku tak ada masalah tapi kalau azab ini datang yang mati bukan cuman kau bodoh apa hukum melakukan atau mengamalkan peraturan yang bukan berasal dari Islam contohnya seperti demokrasi di dalamnya ada beberapa hal yang bertentangan dengan syariat Islam apakah ini juga berkaitan dengan ayat Al-Quran yang mulinya siapa yang tidak melakukan hukum Allah berarti dia kabir siapa yang tidak melakukan hukum Allah berarti dia fasik siapa yang tidak melakukan hukum Allah berarti dia solib kalau antum memang tidak melakukan demokrasi berarti antum mesti menggunting KTP paspor dulu kira-kira tahun berapa jadi undangnya cerama masjid al-jihad dekat airport simpang tiga macam ini juga anak-anak muda semangat ustaz sama apa hukumnya demokrasi saya bilang kita sepakat untuk memilih demokrasi sebagai salah satu cara untuk mengangkat pemimpin kesepakatan founding father pendiri negara ini kata dia oh kalau begitu saya bilang itu jawabannya sampai keluar masjid saya udah mau masuk ke kendaraan itu didatang juga sepuluh anak masjid saya bilang mana KTP kalian ucapin jangkat tadi mau saya gunting kalau dikasih saya gunting kebakar tak usah kalian kuliah tak usah kalian pakai paspor karena itu produk demokrasi semua jadi ketika presiden Soekarno jadi presiden 1945 proklamasi kemerdekaan Indonesia Soekarno harta lalu kemudian sebagian mengatakan Soekarno tidak pemimpin kita tidak ulil amri karena dia diangkat dengan cara demokrasi maka muncullah pada tahun 1940 sekian sampai 1950 bermunculan DII Darul Islam Indonesia NII Negara Islam Indonesia TII Tentara Islam Indonesia yang mengatakan bahwa kita tidak punya ulil amri maka pada tahun 1952 1953 1954 Presiden Soekarno Presiden Soekarno Menteri agamanya waktu itu Kiai Haji Maskur ulama mengeluarkan keputusan fatwa bahwa presiden Soekarno adalah misalnya misalnya dapat dalam di muka pintu ada kotak di dalamnya ada bayi anak perempuan, dikasih nama anak perempuan itu siapalah tercuk kita kasih nama anak perempuan ha? kudin lagi-lagi ha? pati mana istri saya Aisyah oke dikasih nama anak ini Aisyah akhirnya Aisyah umur 25 tahun mau menikah siapa wali? ha? wali hakim wali hakim itu siapa? pak kuah pertanyaannya siapa yang mengangkat pak kuah jadi sultan fa sultanu waliun man la waliya sultan menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali kalau di riau tak ada kalau di riau ada perempuan yang tak punya wali maka wali nikahnya adalah sultan sariq wasim sultan sariq wasim sudah tak ada lagi sultan siah terakhir sultan sariq wasim tak punya sultan siah tak ada lalu kemudian bapak mengatakan anak perempuan tadi walinya adalah wali hakim pasal disanya wali hakim siapa? pak kuah siapa yang mengangkat pak kuah yang mengangkat pak kuah jadi sultan adalah pak kepala kemenak yang kantornya jalan rambut siapa mengangkat pak kuah jadi sultan pak kandil pak kandil yang jalan segeru sampai polda yang polda udah pindah ekspet siapa mengangkat pak kuah jadi subhan menteri agama siapa mengangkat menteri agama dari subhan menteri siapa mengangkat menteri 53-54 Presiden Soekarno digelar dengan Walil Amri Abdaluri Bishawqah Walil Amri Abdaluri Benting Bishawqah Punya otoritas kekuasaan Kalau tidak, maka semua Yang menikah sejak 1946 Sampai sekarang Anak zina semuanya, kenapa? Karena dinikahkan dengan orang tak ada sultan Faham? Kalau tak faham Kalau sholat kakinya Terlalu mengantar Waktu sujid Bergerak terus kakinya Apa hukumnya, Pak Ustaz? Ini mungkin dia Waktu sholat kakinya Diinjak salafi Ini dugaan saya Dugaan Karena Orang salafi silahkan kakinya Sebelum COVID Salafi Komlal COVID Salafi Alu Kaki Datang anak yang berdua ini Agak nakal sikit Sengaja dia jauh-jauh Bersubat kakinya dilebar Karena mereka mau menutup celah Satbul halal Tutuplah celah Karena kata Nabi Kalau ada celah Ada Iblis Iblis ada Iblis ada Zaitan Salah seorang diantara kami Kata sahabat Nabi Yang diriwayatkan hadis ini Salah seorang diantara kami Meletakkan kaki Nabi Tidak ada Tidak ada Nabi mengatakan Tempelkan kaki Tempelkan kaki Tidak ada Salah seorang diantara kami Meletakkan kakinya Tapi tidak semuanya Artinya Bukan perintah Dan nabi Hadis tak krim Tidak semua orang Ditempel nyaman Ada orang Ditempel Gelidit Kalau dia orang Mahasiswa Kalau dia preman Merutobat Ini apa yang Dibucak Apa Apanya Masalah Jadi masalah Bayang tuh Paham Masalah Bahwa orang Yang mengangkankan Kakinya Itu Tujuannya adalah Menutup Celah Tutuplah Celah Kenapa celah Mesti ditutup Karena takut Ada Setan Sebelum Kopi Setelah Kopi Setan Tentang ke Mesin Sesama Setan Aku tak Kopi Lalu Kemudian Kaki Bergerak Terus Kenapa Kaki Bergerak Terus Bisa Jadi Dia Kena Parkinson Sorak Kan Macam Al-Mahrum Muhammad Ali Allah Mahfirlahu Alhamdulillah Dia bergerak Terus Itu bukan Kerana Keinginan Dia Kerana Ada Orang Sarak Jadi Orang Yang Bergerak Terus Kerana Sakit Maka Dia Tapi Tapi Dia Bergerak Bergerak Terus Di mana Saya Sorak Lupa Terus Tengok Lupa Terus Tengok Kan Tengok Tengok Bergerak Terus Tengok Assalamu Assalamualaikum Warahmatullah Lama Salam Saya Alhamdulillah Assalamualaikum Saya Tengok Kenapa dia bergerak terus Gerakan yang bukan gerakan sholat Kalau dilakukan Lebih dari 3 matahari Jadi kalau gatal betul menggaduh sekali Sompat anak-anak muda ini kadang sempat Belum mencet jerawat Itu apa pentingnya kita belajar fikir Usahakan masjid itu jangan lagi pengajian Tablik akbar bagus Bulan sekali hari besar Islam bagus Tapi mulailah mengaji berkurikulum Senin malam selasa akhidat Sifat 20 Wujud hidam bako Yaesan tabung wakaf umat Mewakafkan buku sifat 20 Yaesan tabung wakaf umat Hubungi nanti yaesan tabung wakaf umat Malam selasa Senin malam selasa malam rabu Kaji Antidah sudah pikir Kisolat Kisahat Kisahku kuasa Kisahki 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 Pengajian-pengajian ini penting Tapi bersilagus berkurikulum Supaya berkualitas Tafsir Hadis Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Memperbaiki amal Al-Fatihah Al-Fatihah Amin Amin Ampunkan segala dosa-dosa kami Ketika kami nanti menghadapmu Tutup segala aim-aim kami di dunia dan di Asia Sudara-sudara kami yang sakit Angkat penyakitnya sehatkan ya Allah Walau mayyitan illa rahimtah Sahabat kami Jamaah kami Kawan kami Yang sudah mendahului kami Curahkan rahmatmu Lapakan kuburnya Jauhkan dari azab kuburnya Walau musafirat illa musaltah Yang musafir Sampaikan ketujuannya Dengan selamat Ya Allah Walau Raqibat illa anjabatah Yang ingin punya anak Berikan anak yang saling dan saling Walau Ansibat illa zawajitah Yang belum berjumpa dengan jodoh Temukan dengan jodoh yang saling dan saling Segala hajat dunia Hajat akhirat Baik untuk kami Baik pula untuk dunia Baik untuk akhirat Baik untuk agama Baik untuk bangsa kami Maka tunaikan dan mudahkanlah Allah Orang-orang yang pernah membuat baik Daripada kami Tak sanggup kami membalas Tolong balaskan kebaikan Walaik Assalamualaikum warahmatullahi w reinforced Al-Fatih peac